Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi dia Tuhan, kuat kuasa dari surga turun atasnya, berkat-Mu ada dalam hidupnya, agar dia bisa dipakai untuk menjadi berkat, urapi dari pilihan perkataannya, penuh kasih kuasa dan kemuliaan, ya Allah Ruh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan kita akan belajar renungan pada hari ini, kita akan mempelajari judulnya adalah kehidupan doa dan penyembahan. Sekalipun bumi berguncang, sekalipun keadaan mungkin semakin buruk, sekalipun keadaan tidak berjalan berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap berdiri, akan tetap kuat, tegar, melewati semua masa surga. Semua itu karena kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan untuk bisa mengalami kemenangan, sukacita, pengharapan, dan segala yang terbaik dari kerajaan surga, kita perlu menata kembali kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani yaitu bicara mengenai doa dan penyembahan yang benar. Karena saya percaya segala sesuatu sebelum terjadi di alam nyata, harus terjadi terlebih dahulu di alam roh. Sebelum kita bisa menang di alam nyata, di alam roh dulu, semuanya terjadi yang namanya pertarungan. Ketika kita kuat di alam roh, menang di alam roh, roh kita kuat, roh kudus itu menguasai kita, maka di keadaan nyata, di kehidupan sehari-hari, kita akan dapat mengalami kemenangan, importasi dari roh kudus, dan penyertaan dari roh kudus. Dalam Ibrani 6, 19-20 mengatakan demikian, Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menuruti peraturan Eksedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus telah menjadi perintis, dia menjadi imam besar bagi kita sampai selama-lamanya. Karena itu kita bisa memiliki pengharapan, kita dapat memiliki imam bahwa Yesus ada untuk mendengar doa kita, Yesus ada untuk menerima penyembahan kita. Tapi bagaimana sekalipun Yesus ada menjadi imam besar bagi kita, yang mendengar doa, membela kita, kalau kita gak pernah berdoa, atau kita malas berdoa, kalau kita jarang masuk dalam penyembahan yang benar kepada Allah. Oleh karena itu bicara soal korhaniam, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu doa dan penyembahan. Yang pertama, kehidupan doa. Saya buka dengan sebuah kutipan atau sebuah pertanyaan, Jujurlah, apakah kehidupan doa kita hari-hari ini masih sehat-sehat saja, ataukah kita sudah tidak lagi bertumbuh, atau kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Saya percaya sodara dirimu sendiri adalah orang yang paling tahu bagaimana keadaan kehidupan doamu. Yang saya maksud, bukan hanya sekedar berdoa makan, berdoa bangun pagi, berdoa tidur, berdoa dan sebagainya. Yang saya maksud adalah, dimana kita memiliki personal time, dimana kita memiliki intimate time, atau waktu yang personal dan intim sama Tuhan. Sama seperti seorang sahabat yang mereka bertemu bukan lagi sekedar obrolan bahasa-bahasa. Kita kalau ketemu sama orang yang jauh, kadang, apa kabar? Oh, apa, apa, cuma bahasa-bahasa sesaat. Tapi kalau kita ketemu sama sahabat kita, kita akan banyak berbicara sama dia. Dan kalau ketemu sama sahabat, ngomong pun juga. Nggak segan, nggak sungkan, dan nggak terlalu banyak ketakutan atau mikir mau ngomong apa. Kalau kita memiliki sahabat, namanya Kristus Yesus Tuhan. Dia mau mendengar hidup sodara, dan dia mau berbicara sama sodara. Yohanis 2, 13-16. Yesus menyucikan baik Allah ketika hari raya pasca, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem, dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Kambing domba dan merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari baik suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjuara. Beningkan juga ketika ia melakukannya menjelang akhir pelayanannya. Dalam Injil Matis 21, 12-17. Ada kemungkinan pada pertama kalinya, ketika Yesus datang, para pedagang sama sekali tidak menggubris perkataan Yesus atau belajar dari pengalaman tersebut. Tuhan Yesus sangat prihatin mengenai kondisi baik Allah bagi umatnya. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Adakah kita masih menunjukkan kepedulian bagi gerejanya? Dahulu para pedagang tersebut berjualan di pelataran baik suci, di pelataran baik Allah. Namun lama-kelamaan para peziara kesulitan membawa hasil belanja untuk naik. Maka lokasi penjualan serta pedagangan mereka mulai dipindah agar dekat dengan baik Allah. Bahkan sampai masuk ke dalam pelataran. Sehingga sesungguhnya sangat mengganggu ibadah dan membuat fungsi baik Allah yang suci itu mengalami begitu banyak gangguan. Ingat, jangan sampai kemudahan, kenyamanan, menggantikan atau mengkromponikan atau menggrogoti komitmen kita dalam Tuhan serta bagi gerejanya. Jangan sampai karena kita sibuk, karena kita begitu banyak kerjaan dan sebagainya, kita jadi tidak punya waktu lagi sama Tuhan. Saya baca sebuah kutipan, kalau iblis tidak dapat membuat saudara meninggalkan Yesus, iblis akan membuat saudara sedemikian sibuknya, sibuk pelayanan, sibuk kerja, sibuk-sibuk sebagainya, sehingga saudara tidak lagi punya waktu yang intim sama Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah akan tinggal tetap. Dunia ini akan hilang, tetapi hubunganmu sama Tuhan yang harus tetap ada bertahan sampai selama-lamanya. Mari kita cek kehidupan doa kita. Apakah kita seperti orang-orang Israel pada zaman dahulu kala? Mereka saking nyamannya, saking mereka terlalu terbiasa mengkompromikan, sehingga itu menggrogoti iman mereka. Sehingga mereka masuk ke dalam baik Allah, bukan lagi berbicara mengenai Allah, tapi mulai berbisnis, berusaha, dan sebagainya. Mari kembalilah pada tujuan kehidupan doa yang benar. Sebelum memulai aktivitas sehari-hari, sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum saudara bersirahat di malam hari, miliki kehidupan doa yang kuat. Sebagai sawu bagi hidup kita, untuk menghadapi semua guncangan yang ada. Lukas 12, 31, 32, Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada Allah. Janganlah takut, Hai kamu, kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan ini. Janganlah takut, Bapak berkenan kepada kita. Datang ke dalam hadiratnya, kembali bangun kehidupan doamu. Cari kerajaannya, maka apa yang kau cari di muka bunyakan Tuhan sediakan. Kehidupan doa ini yang kedua adalah penyembahan. Setelah Yesus mengusir para perdagang, serta penukar uang di Yohanes pasal 2 tadi, murid-muridnya teringat akan firman Adam, Yohanes 2, ayat yang ke-17, maka teringatlah murid-muridnya, bahwa ada tertulis, Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bandingkan juga dengan perkataan Daud di Masmur 69, ayat yang ke-10, murid-murid Tuhan Yesus menyamakan ekspresi cinta Yesus terhadap baik Allah, seperti apa yang pernah Daud lontarkan, yang juga begitu mengasihi doa. Cinta kasih tersebut bukan sekedar kepada gedung atau sebuah keindahan atau kemegahan baik Allah, Melainkan pada rasa cinta untuk mengabdi kepada Tuhan. Pada rasa cinta untuk dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesus begitu geram terhadap para pedagang-pedagang penukar-penukar uang, seakan-akan tidak peduli dan tidak hormat lagi terhadap baik Allah, tidak hormat lagi kepada kekudusan Allah. Ingat, jangan sampai kesibukan, kemudahan, memudarkan, menyurutkan, atau mengikis habis pengabdian kita kepadanya, serta kepada rumah Tuhan. Mungkin banyak juga sekarang di antara kita yang sudah tidak lagi mementingkan, atau memperdulikan pengabdian bagi rumah Tuhan, pengabdian bagi gerejanya. Bahkan mungkin saudara menganggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah, menganggap remeh ibadah-ibadah ke gereja, mungkin saudara berpikir itu semua ya cuma buat-buatan manusia. Tapi saya percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan. Jangan sampai kita melupakan itu semua. Masihkah kita mengasihi dia, atau kita hanya mengasihi berkat-berkatnya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang sudah dikasihi. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara boleh juga diberkati. Kalau sudah tidak keberatan, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang di sekitar sini. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sambung. Haleluya. Haleluya. Suju di antarnya, ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti beban ku, Ku tanya Yesus, Apa yang harus kubuat. Dia berfirman, Mari datang mas. Dia selalu pedulikan aku, Ku datang Yesus. Di apiku segala beban ku. Suju di altarnya, Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku suju di altarnya. Ku bawa hidupku. 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 Ku bawa keluargaku. Ku bawa hidupku. Ku bawa keluargaku. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Ku bawa keluargaku. Ku bawa keluargaku. Ku bawa keluargaku. Sesuatu terjadi saat datang di altanya Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi Katakan muzizat terjadi Pertolongan terjadi, pertolongan terjadi Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang Di altanya Nanti datang menyembutmu Mari bawa hidup membawa keberadaan bersama Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Di rumahmu sesuatu terjadi Di ekonomimu sesuatu terjadi Dalam kesehatanmu sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Azion Tuh 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 Terima kasih.